Masih bersama saya Reda Pulpi di Kompas Jateng, pagi ini sodara. Lantai sebuah rumah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Amblas hingga 2,5 meter. Lantai Amblas diduga terjadi karena air di dalam gorong-gorong mengerus tanah. Tanah Amblas sedalam 2,5 meter ini terjadi tepat di bagian tengah rumah milik Supationo, warga dusun Karang Senen RT01 RW05 di Satraji Kejamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di bawah rumah milik Supationo terdapat gorong-gorong. Aliran air yang deras di dalam gorong-gorong ini diduga terus mengerus tanah di atasnya. Kini seluruhan air tersebut sudah ditutup dengan menggunakan buis beton dan juga tanah. Pemilik rumah Supationo juga telah meminta agar seluruhan air dipindahkan ke area luar rumah agar peristiwa serupa tidak terjadi. Apakah karena gorong-gorong yang di bawah rumah ini pecah? Pecah akhirnya disitu terjadi penumpukan sampah dan material pecahan gorong-gorong, air naik. Posisi tanahnya masuk Amblas itu ya Pak? Itu tergerus sejak lama sebenarnya. Pada waktu kejadian ini sebenarnya setelah melihat kemarin dibongkar itu memang sudah kosong enggak ada tanahnya. Saluran air yang berada di bawah rumah Supationo adalah saluran irigasi yang mengairi sawah menuju desa Teraji dan sekitarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian tanah Amblas. Namun kerugian yang dialami pemilik rumah ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah